Halo semuanya apa kabar, welcome to my channel ya, oke Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan Untuk jodoh kalian, ya jodoh Aries, Sun, Moon, dan Rising Untuk periode bulan November 2023, oke Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam Semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disusungkan saja dengan kondisimu masing-masing, ya Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke Yang pertama ada kartu Death Terus Queen of Swords Page of Pentacles 9 Tongkat King of Wands The Sun Ace of Cups Temperance 8 Cawan Dan terakhir 6 Pedang, ya Terus tema untuk bintang Aries untuk bulan November 2023 Adalah kartu 6 Cawan, ya 6 of Cups, yang melambangkan masa lalu, oke Jadi ceritanya Aries, sebagian besar dari kalian untuk bulan November nanti mungkin memang lagi sedang fokus banget ya Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung ya dalam kehidupan kalian akhir-akhir nih Soalnya kartu ini kan melambangkan masa lalu, jadi pikiranmu itu masih tertuju ke arah masa lalu Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah yang pernah menggantung ya, masalah dalam keluarga, masalah keuangan, mungkin masalah dalam pekerjaan, ya masalah cinta dengan seseorang, dan sebagainya Jadi mungkin ada sebuah masalah yang belum beres akhir-akhir nih, mungkin masalahnya itu belum kelar Yang ingin kamu selesaikan secepatnya selama bulan November, ya Akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu 8 Pedang Jadi hati-hati, sepertinya pikiranmu itu agak sedikit kurang pede nih Aries, 8 Pedang Kurang percaya diri ketika ingin menyelesaikan masalah yang sudah menggantung tadi dengan kombinasi kedua kartu ini, ya Jadi bagi kamu yang lagi mencoba untuk mengakhiri menyelesaikan masalah, disarankan untuk lebih percaya diri, ya, selama bulan November Oke, di bawahnya ada kartu The Hypers Test dan The Empress Jadi ceritanya akhir-akhir nih, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk merawat dan menjaga nih Menjaga apapun yang kamu miliki, menjaga apapun yang sedang kamu kerjakan, ya Agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang Misalnya mungkin lagi menjaga keluarga, menjaga karir, menjaga keuangan, mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seseorang Sambil apa? Sambil pelan-pelan disini, The Hypers Test, ya Jadi mungkin ada langkah lambat, mungkin lagi pelan-pelan untuk menjaga dan merawat tadi Sambil mengamati lebih dalam semuanya terlebih dahulu sebelum mengejar sebuah tujuan, ya Ini sudah terjadi akhir-akhir nih, oke Jadi intinya sekali lagi dengan kartu 6 cawan Aku lihat untuk bulan November nanti, sebagian besar dari kalian akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian masing-masing, ya Oke, sekarang kita lanjut Di tengah-tengah ada kartu Death Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio, ya Oke, kartu ini melambatkan transformasi dan perubahan Jadi untuk minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk menjalankan sebuah perubahan penting Jadi kira-kira perubahan apa nih yang ingin kamu mulai lakukan di minggu pertama Ya, ada sebuah perubahan yang akan terjadi, yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan seseorang, mengubah caramu ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang, dan lain-lain ya di minggu pertama Ya, dan sebagai tantanganmu ada kartu Queen of Swords Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius Oke, jadi untuk bulan November kalian itu diminta ditantang untuk lebih menggunakan logika dan akal sehatmu ketika ingin mengejar tujuan apapun juga Jadi perlu untuk lebih berpikir cerdas, Aries Silakan pergunakan kecerdasan pikiranmu agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk bulan November Ya, ini sebagai tantanganmu kali ini Oke, di masa lalu ada kartu Page of Pentacles Jadi beberapa dari kalian, di masa lalu mungkin ada yang pernah sibuk untuk belajar Mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami, yang ingin kamu pelajari lebih lanjut, Aries Misalnya mungkin lagi mempelajari langkah dan rencanamu Mempelajari keputusan yang perlu diambil Mungkin ada yang lagi sibuk belajar hal-hal baru ya Mempelajari skill baru, pengetahuan baru yang bisa kamu gunakan nanti ke depannya Oke, selama bulan Oktober kemarin ada kartu 9 tongkat Jadi ceritanya selama bulan Oktober kan itu lagi sibuk untuk berjuang sebenarnya, Aries 9 tongkat Jadi ada perjuangan besar yang masih kamu lanjutkan ya Jadi kira-kira apa perjuanganmu Jadi ada semangat pantang menyerah untuk berjuang terus Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja Berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru Mungkin lagi memperjuangkan karir, memperjuangkan bisnis, dan lain-lain ya Selama bulan Oktober Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu Ada kartu King of Wands Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius Jadi untuk bulan November Sebenarnya pikiranmu itu lagi fokus banget untuk mengejar sebuah ambisi Jadi ada sebuah target besar nih Ambisi besar yang akan kamu kejar kembali untuk bulan November Ini fokus pikiranmu Di minggu kedua ada kartu The Sun Yang melambangkan kejelasan Jadi untuk minggu kedua Sepertinya ada kejelasan baru nih Yang akan muncul ke permukaan Jadi bagi kamu yang sudah mencari kejelasan Akhir-akhir nih Tenang saja Ada sesuatu hal yang akan terlihat lebih jelas Selama minggu kedua Cukup bagus energinya Selain itu, kartu ini juga melambangkan perasaan bahagia Jadi mungkin hatimu itu lumayan happy dan bahagia di minggu kedua Aries Mungkin dikarenakan ada hal baik ya Kabar baik yang akan terjadi di sini Cukup bagus energinya Oke, di minggu ketiga ada kartu Ace of Cups Jadi artinya Di minggu ketiga akan belajar kembali Menggunakan intuisimu Isi hatimu ketika akan melangkah maju ke depan Jadi pergunakan selalu intuisimu ketika akan mengambil keputusan apapun juga Oke, kita lanjut Di sini ada kartu Temperance Yang melambangkan moderasi dan keseimbangan Jadi untuk bulan November Orang lain akan menilaimu itu pelan-pelan banget Aries Pelan-pelan untuk bekerja Pelan-pelan mencari uang Pelan-pelan untuk mengejar target Ini hanyalah sudah pandang orang mengenai dirimu Belum tentu benar demikian Oke, dan sebagai harapan utamamu ada kartu 8 cawan Jadi kan itu lagi punya harapan besar Untuk terus melangkah maju ke depan Fokus berpikir ke arah masa depan Ya, merencanakan ulang masa depanmu Tidak ingin melihat ke belakang lagi Fokus untuk memulai lembaran baru Ya, ini harapan utamamu Aries Ya, dan di minggu terakhir Minggu keempat ada kartu 6 pedang Jadi artinya memang di minggu keempat Tiba-tiba pikiranmu itu jauh lebih tenang Ya, jadi pikiran-pikiran negatif akan mulai meredah di minggu keempat Di sini kan itu bisa berpikir lebih tenang Ketika mengambil keputusan Berpikir lebih tenang ketika ingin mengejar tujuan apapun juga Terutama ketika ingin menyelesaikan masalah yang sudah menggantung tadi 6 cawan Ya, oke Sekarang kita lanjut Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan Keuangan dan kisah asmaramu Oke Oke, Aries Sekarang kita lihat kartunya Oke, yang pertama ada kartu 8 koin Terus 5 pedang Oke, 4 cawan Dan The Star Oke, langsung kita bahas Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu Oke, kartunya 8 koin dan 5 pedang nih Jadi bisa dikatakan ya Untuk bulan November Sepertinya memang ada kerja keras besar Pengorbanan besar yang akan kamu lakukan Aries Untuk mengejar target masing-masing Ya, jadi kan itu lagi siap untuk lebih Banting tulang kerja keras untuk mengejar target Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk mencari uang Kerja keras untuk memperbaiki keuangan Untuk mencari penghasilan tambahan Ya, kerja keras untuk mengejar tujuan yang kamu miliki Ya, dan bagian lain Sepertinya memang ada usaha juga Untuk menyelesaikan kesulitan nih 5 pedang Jadi barangkali beberapa dari kamu Akhir-akhir nih pernah mengalami semacam kesulitan Ya, mungkin ada lagi kesulitan keuangan Kesulitan untuk mencari kerja Dan lain-lain Nah, jadi kesulitan tersebut Akan kamu coba selesaikan satu persatu Selama bulan November Ya, sambil kerja keras tentunya Ya, sesuai dengan tema utamamu Kartunya 6 cawan tadi kan Masa lalu Jadi mungkin ada sebuah masalah Yang pernah menggantung akhir-akhir nih Dalam kehidupan kalian Aries Yang perlu untuk segera dipecahkan masalahnya Diselesaikan masalahnya terlebih dahulu Ya, jadi silakan gunakan kerja kerasmu 8 koin Kalau bisa selalu semangat Ya, jangan menyerah di tengah jalan Apalagi pikiranmu itu memang lagi fokus Untuk mengejar ambisi Aries King of Wands tadi kan Fokus pikiranmu Jadi gunakan waktu untuk lebih kerja keras Sambil mengejar tujuan dan target masing-masing King of Wands Ya Oke Sekarang kita lihat kisah Asmaramu Ada kartu The Star Dan 4 cawan Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius Jadi untuk bulan November Sepertinya memang ada perasaan lebih optimistik gitu ya Lebih pede untuk terus mengejar target cinta masing-masing Ini berlaku untuk single dan couple Ya, cukup menarik energinya Jadi mungkin ada yang lagi belajar untuk bangkit kembali Dari keterburukan yang pernah kamu alami selama ini Fokus untuk move on dari seseorang Ya, fokus untuk mengejar harapan cintamu Walaupun memang selama ini Ada yang pernah mengalami ketidakpuasan Dalam hubungan cinta nih 4 cawan Dan sepertinya energinya itu masih terasa sedikit Aries Untuk bulan November Jadi memang perlu untuk lebih bersabar Bagi kamu yang sedang berpasangan sekarang ini Ya, dan ingat tema utamamu kartunya 6 cawan Masa lalu kan Jadi mungkin ada yang lagi fokus Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung Ya, di antara kalian berdua selama ini Mungkin masalah cinta dengan pasangan Dengan kekasih Dengan mantan dan sebagainya Jadi coba untuk selalu semangat Dan tetap berpikir yang positif Ya, oke teman-teman Kayak segitu dulu ya untuk readingnya Semoga readingnya bermanfaat Ya, jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya